Terima kasih telah menonton 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 kebutuhan itu tolong sampaikan ke orangnya eh malah dimuatlah di status WA sampai status IG sampai pada saat itu viral, penjaga, penjaga pada kok ini bisa lolos begini gimana ini gimana gue gak tau lu gak bilang aja ini kan tapping waktu itu gitu ya? gak lah gak lah nah itu gara-gara itu ya kan gue coba bikin suatu pernyataan permintaan maaf terus juga di dalam juga gue gak ada slack dengan tahanan yang lain karena gue bundle akhirnya gue masukin lah sel isolasi berapa lama lo di sel isolasi di sel tikus itu? 1 bulan 2 minggu gimana sih bentukannya itu kecil atau berapa? bentukannya kayak kamarnya 2 meter ke 3 meter 2 ke 3, nah kayak gini ini bentuknya kotak nih ya nah disini sorry ini kamar mandi ini ini kamar mandi ini ranjangnya gak ada ranjang tapi dari ubin naik kamar mandinya gak ada pintunya jadi orang kita mandi itu orang bisa lihat tapi di hotel gue banyak kayak gitu loh kitchen set ada gak sebelah mana gitu? gak ada, shower gak? gak ada dan itu pintunya bener-bener pintu besi cuman ada lubang segini oh jadi kayak lo seolah-olah kayak lo tuh emang bener-bener adalah kriminal yang kayak melanggar hukum banget makanya ditaruhnya disitu gitu ya? emang sel isolasi itu dibuat untuk yang pelanggaran administrasi dan dijadikan efek jerak akhirnya lo jerak jadi jerak akhirnya alhamdulillah disitu jerak gue udah gak mau lagi masuk situ ya kan? tapi bak kan dikasih dong tetep? dikasih tapi di jerak gitu gak sih? enggak dikasih dari lubang itu bang 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 cuma kalo biasanya mungkin kalo misalnya di sel biasa dikasih kayak sayuran udah daman nasi kalo ini kayak lo dikasih sayur-sayurannya tepungnya lo olah sendiri gak? enggak jadi dikasih nasi jadi ada kegiatan gitu Wak masak sendiri motok-motok kan lumayan gabisin waktu dikasih nasi kotak terus ventilasinya juga sedikit banget di atas tuh cuman besi doang jadi kalo gue pengen tidur malem-malem pengen enak tidur kepala gue nongolin di lubang tadi tuh buat seger jadi ada angin-angin karena pengap banget berarti ya? ya bukan ya emang disetting seperti itu untuk menimbulkan efek jerak gitu oke berapa lama tadi? satu bulan satu bulan dua minggu itu lama sih lama sih itu gak minta remisi itu ketika itu gak bisa ya? enggak karena pada saat itu gue coba untuk ngomong ternyata ya ya biar gue lebih jerak lagi gak melakukan hal itu emang emang sel isolasi itu adalah sel yang pada saat itu bener-bener orang tuh gak mau masuk orang yang bisa masuk kesitu berarti kalo disana ya wih orang hebat tuh yang bisa tahan disana hmmm orang yang baal banget gitu iya tapi lu pernah gak ada satu kejadian apa gitu misalnya lu udah gak sanggup lu ngerasa frustasi ketika di dalam sel tikus? oh iya pasti ya karena gue itu dibuka pada saat besukan berarti seneng sampe kamis kalo dibesuk itu yang pertama yang kedua pada saat itu gue itu cuman dibuka lagi sholat maghrib jadi lainnya kegiatan di dalam gak ada apa-apa di dalam bener-bener kan cuman hiburan gue cuman suara air doang jadi kalo misalnya gue pengen tidur nyalain kran kran itu hiburan gue oh jadi lumayan lah ada hiburan sendiri ya tapi dari situ orang-orang pernah menganggap gue hebat pada saat itu oh gila ya gila kuat ya sabar sabar disitu ya gitu kan ya tapi gue juga masih tetep diperlakukan sebagai manusia oleh polisi disana paling sabar gal ntar lu keluar dari sini lu sih bikin masalah gitu kan makanya dari sini jangan bikin masalah tapi disitulah gue lebih akap dengan polisi ataupun penjaga karena tempat istirahat mereka tuh deket jadi tiap hari tuh gue ditengokin udah makan belum udah minum belum dia ajakin ngobrol gitu nah disitu para tahanan pada ngeliat ih gila nih si Bang Gali udah masuk situ wah berarti jagoan nih maksudnya udah tahan disitu orang masuk situ sehari dua hari udah ampun ampun udah ampun ampun udah minta keluar kan gue mah diem aja karena disitulah proses penyadaran gue disitulah gue dapet hikmahnya ternyata apa yang gue omongin di luar tentang kasus gue itu salah tadinya awalnya gue nolak gue nolaknya begini gila ya di luar itu banyak banget kasus yang hampir sama kayak gue tapi kok gak kena-kena gitu tapi kok gue kena gitu nah begitu gue masuk disitu baru seminggu gue ditahan terus seminggu kemudian gue masuk situ ya Allah ini kok beruntun banget cobaan gue gitu ya Allah ini kok beruntun banget cobaan gue gitu dan itu gue masuk hari jumat jumat depannya masuk kesana ya tapi disitu pembelajaran banget pembelajaran banget gue cuma minta sama penjaga situ boleh gak minta gue cuma boleh dibawain buku buku Alquran sama tasbih sama senjadah sama shalat itu aja tiap hari nah disitu gue mulai kebuka oh ternyata gue harus berdamai dengan diri gue sendiri gue harus bekerja sama dengan otak gue hati sama otak harus laras jangan sampe lu mikirin apapun di dalem hati lu tenangin sampe akhirnya gue bener-bener betah disitu waktu itu karena lu nya ikhlas kali ya pada saat itu si Pir udah bilang sama gue Gal besok pindah itu dua minggu tuh gue dua minggu gue gak mau pindah gue gak mau pindah gue pengen disini lu gila orang-orang pada takut disini kalo mau gak mau gue bilang akhirnya gue disitu satu bulan dua minggu satu bulan lagi karena gue gak mau pindah harusnya gue harus pindah wow temen gak sih sama itu orang-orang narapidana itu juga? ada sih sampe sekarang sih ada yang masih kontong ada ininya gak sih whatsapp bro? udah gila ada gila-gilanya gak sih aku aku sekarang punya sahabat sekaligus seperti saudara yaitu Pak Iwan ya Pak Iwan itu yang bener-bener support aku gal lu kalo ke Jakarta ayo semangat yang kuat ayo lu butuh apa bantuan ke gue padahal pada saat itu gue gak pernah kenal sama dia kenal di dalam tapi sekarang udah sama-sama di luar sama-sama di luar dan orang itu tuh bener-bener support gue kita bukan saudara tapi senasib sepenanggungan malah lebih kuat gitu loh malah jadi kayak saudara sekarang ya kayak saudara barang lah gitu oke ada hikmahnya ternyata berarti ya tapi yang pasti juga ada hikmahnya ya akhirnya juga lu bisa nerima gitu dengan apa terkalahan lu di luar waktu itu betul kita ke mantan yuk sekarang kita bicara mantan ya nih kadang-kadang kan kalo mantan itu kan emang gak bisa dilupain gak bisa dilupain bisa dilupain gak sekarang? apa? udah bisa dilupain belum si mantan oh udah move on dong oh udah iya kita lagi ngomongin hubungan Gali Ginajar sama Barbie Kumala Sari yang dulunya kan kayak laffi daffi banget gitu kalo syuting kayak berduaan terus gentet-gentetan alias nempel terus berduaan mulu kayak biji ya nih biji salat iya biji salat bisa dua iya atau enggak biji kopi oke sekarang katanya udah gak ada hubungan lagi gak ada kenapa? iya kan pada saat itu kan dia sendiri yang minta pisah kan ketika aku di dalem aku mencoba untuk diskusi supaya gak mau kita gak mau ya gak mau pisah ya gue tetep coba untuk pertahankan tapi dia tetep kekeh ya aku juga gak mau masak ya sudah waktu itu kalian udah nikah kan? udah sih nikah apa? nikah siri aja nikah siri oke oke tapi sekarang masih berhubungan kah? ya terkadang sih terakhir kemarin di sebuah acara kita ketemu ya baik-baik aja oh sempet ketemu sempet ketemu cuma kan yang aku sayangkan jadi kalian itu atau kamu ya tepatnya ya kamu terkena permasalahan ini kan waktu itu kontennya juga bareng-bareng sama Barli ya tapi ketika kamu di dalem kok bisa gitu dia ninggalin kamu apakah ada emang ada masalah apa gimana sih? ya aku juga gak tau tanya aja sama dia aku juga bingung kenapa dia mau ninggalin gue pada saat itu oh mungkin ini dia pasti kan lo tau ada masalah gak ada gak ada masalah tapi tiba-tiba pengen putus ya itu kan tergantung pribadinya ya tergantung pribadinya mungkin dia tidak alasannya apa kata dia? tidak sabar ataupun tidak kuat menunggu aku gitu kan bisa jadi seperti itu kan cuma setahun anggap aja LBR karena kan pada saat itu juga kejadian itu kan masih sidang ya belum bener-bener diputuskan hukumannya berapa jadi kalau mau nanya itu tanyalah sama dia alasannya tapi kalau alasan dia ke kamu katanya apa? emang gak bisa nunggu aja gak bisa gak bisa nerusin gitu kan karena pada saat itu aku juga ya kayaknya belum gak siap nunggu tapi semua itu ketika kamu bersama Bermudi Kumala Sari itu beneran kan? ada cinta kan di waktu itu? ya beneran lah kalau gak beneran gak nyampe 4 tahun oh 4 tahun 4 tahun kalau settingan juga kelamaan biasanya kalau settingan kan kayak 3 bulan 6 bulan 3 bulan kalau habis settingan kan percobaan sebulan dulu percobaan sebulan dulu udah pernah ternyata isunya bagus ya kan kita sebagai artis bisa perpanjang kontrak makanya sebulan jangan 3 bulan oh gitu gak bisa naik budget gitu oh jadi udah pengalaman sama siapa pernah settingan? oh kasih tau lah ya gue denger sih begitu siapa? hahaha ijad aduh gue takut deh gue tau soalnya katanya nih berita-beritanya di luaran katanya Gali diceraikan sama Barbie tapi kata Barbie gak pernah nikah kok gitu ya lah terserah itu kan istilahnya opini masing-masing ya masing-masing dia mau bicara seperti apa aku juga mau bicara seperti apa ya terserah karena yang namanya nikah siri itu kan tidak ada bukti negara itu doang sih jadi kalo dari Gali berarti kalian ada pernikahan cuma nikah siri bener ini ada nih artikelnya juga nih terungkap fakta mengenai hubungan yang pernah terjadi antara Barbie Kumalasari dan Gali Binanjar Barbie Kumalasari menyebut bahwa keduanya tak pernah menikah katanya gitu tapi kamu bilang tadi nikah siri ya iya nikah siri gak iPhone tuh ada siri 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 rasa gak sih di hati lu apa sakit hati gak ada sih udah udah bener-bener ikhlas iya kan sudah membebaskan bahkan kan dia bilangnya udah kita kakak adik aja aku aja kadang-kadang kalo ketemu sama dia terakhir aku bilangnya eh kakak apa kabar gitu oh kakak iya kan mungkin karena lebih tua juga ya iya jadi panggilnya kakak berarti kalo sama kakak minta duit aja gue tuh sama kakak gue suka minta duit dikasih gak ya gue tante tapi kemungkinan gak sih tapi kayak mamanya suatu saat dia mempunyai perasaan lagi rujuk celebak celebak cinta lama bersama kembali gitu kemungkinan mau gak sih dan lu ngerasain juga gitu apa kayak yaudah deh kita coba dari nol ya kayak SPBU ya kita mau dari nol ya enggak gini ya kalo di dalem itu ya di dalem ya misalnya sampo abis kita panik oke karena kita gak tau siapa yang mau beliin atau siapa yang ngirimin sampo itu baru sampo apalagi pasangan wow dan itu bener-bener pada saat itu sakit banget gue sakit sakit hati ya Allah kenapa begini banget kayaknya udah jatuh tertimpa tangga udah masuk sel tikus terus abis itu ada yang lemparin durin ha? ada yang lemparin durin? ya kan udah jatuh tertimpa tangga ada yang lemparin durin itu udah parah banget terus didorong ke ini ke kandang buaya jadi seperti itu yang gue rasain ya pada saat itu ya kan kayaknya kalo untuk kebalikan lagi jadi gue gak ada yang tapi sekarang lu udah pokoknya udah melupakan semuanya udah lagi udah ikhlas dan gue denger-dengar lu sekarang deket sama seseorang ini siapa atlet? atlet? gresya poli bukan hahaha ada karate bukan karate di badung siapa? ada deh ntar gue kirimin foto oh boleh oh gitu ya eh udah pernah di ini dimana dong? eh dimana? belum belum ya udah di huru hara dong kasih spesial kita lagi bikin viewers nih kasih di huru hara ya fotonya oke oke ada ada tapi namanya boleh kasih bocoran gak? namanya inisialnya aja deh tujuh huruf panjang banget tujuh huruf siapa? tono hahaha oh beruban pokoknya disial kemarin juga beruban deh dia namanya sih marisa marisa oh oke panggilannya ica hai ica gitu kan dia atlet karate di badung hati-hati loh yusu bagus apa? yusu bagus iya yang maju oh iya bukan itu yang maju begitu kalah semua ama cewek aja kalah bener 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 iya ama cewek aja kalah lu ketemu dimana sama ica? kok bisa cepet banget sih gercep banget udah dapet pacar baru? jadi pada saat itu gue lagi ke goreng pajajaran jadi goreng pajajaran dia lagi latihan latihan fisik disana nah pada saat itu gue liat dia terus ada saudara gue itu cewek cakep katanya kenalan dong ah gak mau gue bilang gue gak mau ah udah apalagi sampe gue ngasih nomor telepon ya kan udah kenalan yaudah gue dateng kasih lah speak-speak pada saat itu modus gue gimana caranya gue gue orang gak pernah gak pernah ngerayu ya kan masak biasanya dirayu gitu jadi gue ngomong sama dia aku lagi ada penelitian nih tentang oh aduh penelitian apa? tentang makanan atlet sebenernya atlet itu makannya apa sih? boleh minta nomor telepon? kan intinya itu tender ya yaudah boleh katanya yaudah gue catet setelah itu hai kamu lagi apa lagi latihan? oh lagi latihan ya gak ada pembicaraan tentang masalah makanan atlet gak ada gak ada cuma lu emang awalnya lu pembukanya seperti itu kan gak mungkin bawa obeng gak? gak ngomong telepon ada itu kan udah tahun kamen ya kan bener kayaknya papa kamu udah udah pagi permen ya? enggak emang kenapa? sejujurnya manis banget adu 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 anu adu 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 tapi kalau apanya cewe karate cewe kayak soalnya gue juga bokap gue, kan, guru kempo ya atlet juga kan tapi なん gentleman gini, udah gue suka ngajari cewe-cewe juga nah cewe-cewenya juga emang keren-keren gitu gue bilang kayak gue gabisa, ken catwalk PEMBICARA 1 Biasa ya, dengan atlet tuh beda Apalagi karate Dia cuma begini, yang kok gak jauh nombor telepon aku Ntar aku lagi sibuk, lagi ngapain Ini lagi ngisi podcast, oh Sama siapa sama adep Aku bilang presenternya cewek, dia cuma gini Hah? Oh gak aku bilang gitu Orang kita cuma podcast doang Gitu doang dia Oh gitu ya, gak pernah ngomong ya Gapernah ngomong Tenang ya sih udah ada Ani-Aniko Ada Ani-Anikoci Ada Lekes Tapi kalo dia yang ngeri Agak ngeri Tapi gue gak predator juga kali Nek Anyway, sekarang kita ngobrolin tentang pasangan Kalo pake kita ngobrolin pasangan Pasti gak lepas dengan seorang Buah hati alias anak ya Nek Kamu ini kan Dikaroniai seorang putra Dari pernikahan dengan virus Tapi kok katanya Gali menyesal dan malu Itu kenapa sih? Kita lihat dulu ya artikelnya Gali Ginaenjar menyesal dan akui bukan ayah yang bertanggung jawab Oke Ini dia artikelnya Kenapa merasa menyesal dan malu katanya disitu Karena Gue pada saat itu tidak bisa bertanggung jawab sebagai ayah yang baik Yang pertama Belum bisa menafkahi yang bener Apalagi pas lagi di dalam begini kan Tidak ada penghasilan sama sekali Ya belum bisa menafkahi Terus yang kedua Yang tidak bertanggung jawab adalah dengan kata-kata aku pada saat itu yang sebenernya gak boleh diucapkan Eh boleh tau gak sih apa yang diucapkan Di media pada saat itu Aku pernah bilang Ya udah kalo misalnya Gue harus ketemu sama Fas Ya dia harus tes DNA Apakah itu anak gue apa bukan Sebelah itu gak boleh diucapkan Apa sih yang dulu membuat lo Mengatakan hal itu Apakah emang lo gak yakin Fas itu anak lo Atau memang lo denial aja Karena pada saat itu emosi Dan itu kalo namanya emosi kan Apa aja kita omongin gitu loh Nah disitulah gue gak kontrol Keluarlah ucapan itu Padahal ucapan itu sebenernya tidak ada dasar sama sekali gitu Oke jadi emang kata-kata itu terucap gara-gara emosi Emosi Dan kamu akhirnya sadar Betul Apakah kesadaran kamu ini ya Sekarang ini nih Kamu pikirin Ketika kamu berada di dalam Sel semuanya jadi kayak Realize apa yang udah kamu lakukan Mengatakan anak itu bukan anak kamu Itu sadar ketika Kamu ada dalam sel Ketika di sel tikus itu Jadi aku tidak pernah dendam sama Sama sipir Sama penjaga sana Justru aku berterima kasih sama mereka Aku dimasukin kesana Disitulah titik balik Dari diri aku disitu Aku sadar akan kesalahan aku Disitu aku bener-bener ikhlas menjalani semuanya gitu Dari situlah dari sel tikus itu Pada saat ini sempat ngomong sendiri Apa yang gue lakukan ya Apakah ini salah gitu Apakah gue itu udah bener Apakah gue itu sok suci Apakah ini pantas buat gue Nah itu jawabannya Jadi lu nge-review hidup lo gitu Sampai akhirnya lu ngerasain kayak Apa yang lu bilang ke anak lu waktu itu Harum si tes DNA dan segala macem Akhirnya lu menyadari itu adalah kesalahan gitu Betul Tapi lu ngerasa nyesel gak sih Melakukan itu ke Siapa namun FASA Iya nyesel Karena gini Yang aku omongin itu Pada saat itu adalah Ibu kandung dari FAS FAS itu anak kandung gue Kita ngeliat ya Di rumah aja orang tua berantem Entah siapa yang salah Pasti anak itu merasa tersakiti Dan itu tidak ada yang melihat Ini gue ngomongin di media Semua orang tahu Semua orang melihat Walaupun istilahnya Kata-kata gue itu Tidak sepenuhnya Bener Gitu kan Tentang apa yang ngomongin Ada sedikit bercanda Tapi kan orang Ngelihatnya Atau pengen dengernya Oh itu bener Ternyata si itu tuh Seperti itu Dan ini tentunya akan kerekam terus Sampai kapanpun gitu ya Betul Jejak digital yang lebih parah Jejak digital yang gak pernah hilang gitu ya Apa yang kamu lakuin Setelah kamu sadar itu Apalagi sekarang kamu udah keluar Udah bisa lah Harusnya ketemu FAS Atau gak minta langsung Sama virus Udah kamu lakukan belum itu? Jadi saat ini Gue cuma bisa mengirim lewat Instagram Karena Nomor handphone ataupun Whatsapp atau apa itu sudah gak ada Nomor aku pun yang lama udah hilang Karena handphone pada saat itu Jadi barang bukti ya Keluar Aku baru bisa pegang handphone Karena di dalam tidak ada handphone sama sekali Gak disewaan juga gak ada Jangan kan disewain Gak ada Jadi aku cuma bisa DM ke FAS sama virus Ucapan pemintaan maaf Dan aku juga berterima kasih Karena pelajarannya aku Aku sekarang lebih Ingin menjadi yang lebih baik Terus juga Bilang I love you sama FAS Menitip FAS Seperti itu kan Tapi sampai saat ini Belum ada tanggapan dalam mereka Dan itu Aku Gak menyalahkan Dan Dan tidak menuntut dibalas Oke Dan gak push juga Karena apa Karena Aku pengen Bener-bener semuanya clear Mereka sudah menerima aku Bukannya aku pengen disambut Tapi aku tahu Apa yang akan aku lakukan Menyakitkan mereka Oke Jadi kamu Nerima aja Jadi seadanya sekarang mereka Belum bisa Membukakan pintu maaf buat kamu Memberikan kamu izin ketemu sama FAS Gak ada masalah Karena kamu tahu lah gitu Sakit hatinya mereka sama kamu Kayak gimana Jadi Kalau ngomongin hubungannya Berarti Emang kamu juga belum bisa berhubungan ya Sama mereka ya Belum Dan terakhir aku ketemu sama FAS itu Tahun 2015 Di ulang tahun yang ketiga Nah disitulah gue mulai egois kan Disitu mulai egois Gue terlalu nyaman dengan suasana baru Sampai-sampai gue itu bener-bener Gue lupa gitu Gue bener-bener lupa Gue bener-bener lupa Gue lebih Hura-hura dan have fun dengan kehidupan gue yang baru Sampai akhirnya Ya itu Gue gak bertanggung jawab Ya itu Gue gak bertanggung jawab Gak bertanggung jawabnya sama sekali sama FAS gitu ya Gak ada tanggung jawabnya sama sekali sama FAS gitu ya Momen yang paling menarik apa Waktu itu sama si FAS Ketika sebelum di Bui ya Waktu tahun 2015 itu Yang paling gue inget Waktu FAS ulang tahun Dia nangis Dan tidak ada orang yang bisa Diemin dia Dia nangis Tapi begitu dia dateng Eh berarti gue dateng Dia nangis Dia senyum Ternyata dia nungguin gue Hmm Sedih sih itu Jadi dia Jadi dia Mendambakan Sosok ayahnya Iya Sosok seorang ayah Dan Pasti lu juga itu jadi kenangan paling indah buat lu dong sekarang Iya Dan pengen rasanya ya Kalau sekarang punya kesempatan lu bisa ketemu sama FAS lagi Jadi lu mungkin akan menebus kesalahan lu sebagai ayah gitu kan Iya Ke dia Katanya lu juga pengen mulai naktahin dia lagi Iya Sekarang udah mulai mencoba untuk nabung sedikit-sedikit ya kan Karena Aku juga sekarang lagi produksi sinetron baru Geng kolot Mudah-mudahan cepet tayang Nah kalau emang itu udah tayang Aku mungkin bisa lebih Mengisikan yang lebih besar lagi Karena aku pun sekarang Belum bisa transfer ataupun apa kan Belum ada kontak ya Belum ada kontak ya Terus aku masih ingat rekening mereka Tapi aku gak tau itu masih aktif apa enggak Oh oke Mudah-mudahan nanti udah cepet dapat titik terang ya Bisa berhubungan lagi sama keluarganya FAS Kalau misalnya emang dia punya niat baik juga gitu loh Sekarang kan Gali punya niat baik juga Semoga dari keluarganya virus juga bisa menerima niat baik itu Nah kalau ngeliat FAS kan deket banget sekarang sama ayah sambungnya Kamu pernah ada rasa cemburu gak sih? Atau iri gitu Atau mungkin lebih kayak ngerasa bersyukur Atau setidaknya ada yang ngurusin dulu nih Sembari gue mencari nafkah untuk dia gitu Kalau gue sih seneng ya Gue seneng gue bangga Gue bangga gitu FAS tumbuh Dengan sebagai anak yang soleh Yang cerdas yang baik gitu kan Terus ganteng gitu Sempet gue juga ngeliat Penampilannya bagus Akhirnya gue potong juga kayak dia kan Oh gitu Jadi gue ngikutin kayak dia Tapi gue disitu senengnya gini Jarang yang bisa nyambung dengan bapak sambung seperti itu Ya kan Banyaklah kita cerita di luaran seperti apa Kadang-kadang gak nyambung dengan anggota baru Kalau ini bener-bener udah kayak ayah sendiri gitu kan keliatannya Berarti FAS itu merasakan rasa aman dari Sony FAS itu merasakan kenyamanan dari Sony FAS itu merasakan ketulusan dan kesayangan Sony terhadap FAS gitu Oke Jadi gue bener-bener seneng banget Tapi di pikiran gue juga kadang-kadang gue merasa Iri Itu harusnya gue Ya Harusnya itu gue Tapi karena perbuatan gue kemarin Akhirnya gue gak dapat kesempatan itu Nah pada saat inilah gue mulai menata hidup baru Mudah-mudahan gitu kan Harapan dan doa gue sejalan Lo cepet mempertemukan aku sama FAS Dan aku menjadi yang lebih baik lagi Amin 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 Seneng banget deh melihat Galih Ginanjar yang sekarang ya Sudah berubah ya Menjadi yang Banget Banget Ya kan Dengan aura yang begitu positif Dengan hal-hal yang dia pikirkan juga kedepannya lebih baik Teman-teman yang susah Gak Oh motivasi Gak lo gak Eh satu lagi dong Kalau seandainya nih Sekarang kamu punya kesempatan nih Untuk menyampaikan sesuatu sama FAS Atau gak sama virus dan keluarganya Sama FAS dulu deh Apa sih yang pengen kamu katakan? I love you Udah cuma ini itu doang? Iya Itu doang? Gak ada kata-kata yang lebih panjang gitu apa gitu Gak ada Karena gue cuma pengen bilang I love you dan beluk nih udah cukup Karena gue cuma pengen bilang I love you dan beluk nih Udah cukup Semoga ya Saya cepet ketemu sama FAS ya Kalau sama Sony sama virus Kalau buat Sony sama virus Pertama-tama buat Sony Aku minta maaf Yang kedua Aku sangat berterima kasih Sudah merawat dan mimpin FAS Menjadi anak yang bayi Menjadi anak yang soleh Menjadi anak yang penurut sama orang tua Terus juga buat virus Maafin aku Aku tahu itu menyakitkan buat kamu kemarin Mudah-mudahan Diburakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Dan diizinkan aku untuk ketemu sama FAS Makanya sih Amin Amin Sedih sih gue dengernya Tapi Ya mungkin emang semua orang tuh harus punya cerita dulu ya Gadi ya Jangan setelah apa yang sudah ada di belakang sana Tapi kan kedepannya Kalau niatnya baik Insya Allah Kamu akan selalu dapat jalan yang terbaik juga Buat ketemu sama anak-an Tapi sebelumnya pernah gak sih nangis Karena kangen sama anak gitu Kayak aduh Kayaknya gue tuh bisa melakukan lebih baik lagi Daripada yang kemarin Dengan kelakuan gue yang dulu gitu Sering sih gitu Sering kalau misalnya orang suka nanya lu kangen gak sih sama FAS gitu Kayak perbincangan saat ini Sedih sih Kenapa Gue belum menjadi seorang ayah yang baik sama tanah gue ilahnya Dan gue nyesel Gue belum menjadi seorang ayah yang baik sama tanah gue ilahnya Dan gue nyesel Semoga cepet dapet kontak ya Maksudnya dapet kabar Kabar baik Dapet kesempatan Dan juga Apalagi ngeliat FAS Aduh Semakin besar Semakin ganteng Semakin pintar Gue aja kalah gitu Udah pasti Udah kalah-telak sama FAS Tapi setidaknya lu juga harus bangga Karena disitu mengalir darah Benar Dan gue doain juga Semoga selalu dapat berkat dari Tuhan Nah, nafkah makin banyak Amin Jadi bisa Rejekinya tambah melimpa Amin Ya kan Tapi inget Nanti kedepannya Jangan Lost control lagi Jangan melakukan hal yang sama lagi Gitu Kita doain ya Nanti kapan dateng kesini sama si asib karate? Ayo, boleh. Atau sama Ani-aninya. Oh boleh dong, boleh dong. Oh, mati belanjut. Betul, ya mudah-mudahan secepatnya aku bisa ketemu Fas gitu kan. Dan aku juga kalau ketemu Fas juga tidak akan bawa media kecuali kalau diizinkan. Bener, 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 bener. Jangan jadiin anak buat konten sayang. Bener, bener, bener. Jangan pansos-pansos gitulah ya, Nek ya. Iya, soalnya kan di luarang sekarang katanya, Kayaknya lu cik Gali nih ngomong-ngomong sekarang ke media gini-gini-gini, Pak Anso sama Fas. Justru... Pendapat kamu apa? Jadi gini, pada saat itu gue di podcast temen gue, yang gue omongin kan tentang penjara, hikmah. Tapi pas terakhir dia ngomong, Gal, ada kata-kata apa sih? Ada permintaan apa sih buat siapapun yang di luar sana? Ternyata pas gue ngomongin anak gue, gue ya seperti saat ini, gue sedih gitu kan, gue ungkapin perasaan gue. Dan itu yang ngena di masyarakat gitu loh. Dan Alhamdulillah ada dua, ada yang mendoakan gue yang lebih baik lagi, ada juga menghujat tapi gak ada masalah kalau buat gue yang menghujat. Karena semua hujatan itu datang dari perbuatan gue sebelumnya. Yang penting dari hati ya. Yang penting dari hati niatnya seperti apa kedepannya ya. Gali Ginajar sukses. Terima kasih. Selamat sekali udah mau diundang ke sini, udah mau konfirmasi ya. Mudah-mudahan ya selalu menjadi orang yang baik. Pokoknya karirnya rancar terus sampai kamu cita-citakan, segera ketemu sama Fah, bisa berdamah sama keluarga yang virus dan juga Sony. Pokoknya semua yang terbaik deh buat Gali Ginajar ya. Terima kasih. Pacar baru, semoga cepat diresmikan. Kalau gitu thank you udah datang ke rumah. Sama-sama, terima kasih. Oke kalau gitu ngobrol-ngobrol sama Gali Ginajar. Semoga kalian bisa puas dengan ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Yang mau komen, boleh komen di bawah. Tapi jangan lupa di subscribe juga dan dinyalakan loncengnya. Karena kita akan selalu punya video-video yang baru dan juga seru. Betul dan kita bakalan balik lagi di episode huru-hara yang bakalan kita undang banyak lagi yang huru-hara. Elman. Dan saya Mesti Anita. Pamit ya! Bye!